Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Arina di online Kleson Owan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 3, berhati-hati di mana saja. Kita akan membahas bagian 4 dari bab ini di halaman 65-68. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita sekarang membahas jurnal membaca. Sudahkah kalian membaca buku hari ini? Mintalah orang tua kalian mengunduh buku Wah, Lutut Ray Lecet. Nah buku tersebut bercerita tentang anak bernama Ray. Ia jatuh ketika bersepeda bersama teman-temannya. Apa saja yang akan Ray lakukan? Bacalah sendiri buku tersebut. Bila mengalami kesulitan, mintalah bantuan orang tua. Kemudian salinlah jurnal berikut ke buku tulis. Nah Karina sudah carikan untuk cerita berjudul Wah, Lutut Ray Lecet ini. Itu ada di sini ya. Di Let's Read. Lalu nanti cari aja Wah, Lutut Ray Lecet. Nah nanti ada ini. Kita buka ya. Nah kalau di-klik nanti munculnya seperti ini. Nanti ayah, ibu atau kakak boleh klik di sini. Read ya. Bahasanya jangan lupa bahasa Indonesia aja. Nah ceritanya tuh ada gambarnya dan ada cerita juga. Kita baca sama-sama ya. Lana asik bersepeda bersama teman-temannya, Ray, Putra, dan Bima. Di kompleks perumahan mereka, laju sepeda mereka susul-menyusul. Mereka memang sering main sama-sama. Ray tunggu aku, panggil Lana. Lana mengayuh sepedanya dengan kencang. Ia berusaha menyusul Ray. Mereka saling berlomba mengayuh sepeda. Ayo kejar aku kalau kalian bisa. Seru Ray ringan. Ariang. Lana, Putra, dan Bima semakin semangat mengayuh sepeda mereka. Kami pasti bisa menyusulmu. Seru Putra pula. Tiba-tiba, bruk. Ray terjatuh dari sepedanya. Dia tidak melihat jalan berlubang yang ada di depannya. Hati-hati, Ray, teriak-teriak Lana. Sayang, Lana terlambat memperingatkan Ray. Ray terduduk di jalan. Dia meringis menahan sakit. Lana dan teman-teman serempak menghentikan sepeda mereka. Hahaha, kamu sih, kamu sih, Ray, pakai lihat ke belakang segala, kata Putra dan Bima tertawa. Lana segera menghampiri Ray. Ray merintih sambil memegangi lututnya. Wah, lututmu lecet, Ray, kata Lana. Putra, Bima, kalian jangan tertawa begitu dong. Putra dan Bima seketika terdiam melihat lutut Ray berdarah. Berdarah. Ray ingin menangis ketika melihat darah mengucur dari lututnya. Ray memang takut sekali sama darah. Putra dan Bima mendekati Ray. Mereka menunduk, tidak berani melihat wajah Ray. Mereka merasa bersalah karena sudah menertawakan Ray tadi. Sudah, Ray, sudah. Tidak apa-apa, kata Lana lembut. Sebentar, aku ambil tisu dulu ya, kata Lana lagi. Ray mengangguk dan meniup lututnya. Lana berjalan menuju sepedanya. Sementara itu, Putra dan Bima menegakkan sepeda Ray. Mereka masih diam seribu bahasa. Lana mengambil tisu yang ada di dalam tas di keranjang sepedanya. Lalu, dia kembali menghampiri Ray. Lukamu harus diberisikan, Ray. Aku berisikan lukamu pakai tisu ini ya. Ujar Lana. Dia menyaka luka di lutut Ray dengan hati-hati. Ray menurut saja. Dia ingin darah di lututnya cepat berhenti mengalir. Lukamu harus segera dicuci. Setelah itu, diolesi cairan antiseptik. Saran Lana. Kalau begitu, kita ke rumah Ray saja. Kebetulan, rumahnya sudah dekat. Nanti di rumah, luka Ray dibersihkan pakai air. Sepedamu biar aku saja membawa, Ray. Usul Putra. Kamu bisa jalankan? Tanya Bima khawatir. Sekarang, dia seperti ikut merasakan sakitnya kaki Ray. Bisa, tapi pegangin ya. Sahut Ray lemah. Ray jalan terpincang-pincang. Luka di lututnya masih berdarah sedikit. Luka itu terasa perih. Kenapa luka ini perih sekali? Gerutu Ray. Sabar Ray, ada banyak saraf di kulitmu. Saraf itu berfungsi memberikan rasa sakit dan perih. Jelas Lana. Tetapi, pasti lebih baik kalau kita tidak merasakan sakit. Celetuk Putra. Lana menggeleng. Jangan sampai kita tidak bisa merasakan sakit, Putra. Coba, kamu bayangkan. Jika kita tidak punya saraf, pasti kita tidak bisa merasakan apa-apa. Selain membuat kita bisa merasakan sakit, saraf juga membuat kita merasakan senangnya dibelai ibu. Jelas Lana lagi. Di rumah, Lana membantu mencuci luka Ray dengan air bersih. Aduh, masih perih. Keluh Ray. Iya, sabar sedikit lagi. Bujuk Lana. Selanjutnya, Lana mengoleskan cairan antiseptik ke luka di lutut Ray. Nah, selesai. Besok pasti lukamu sudah kering, kata Lana. Terima kasih, Lana. Kamu sudah membantu mengobati lukaku, kata Ray. Lana mengangguk. Lain kali, kamu hati-hati ya. Katanya tersenyum. Putra dan Bima ikut tersenyum. Nah, itu ya adik-adik ceritanya. Nah, jadi Karina balik dulu nih. Kita tutup, kita ke halaman awal dulu karena mau. Nah, ini hilang. Kita cari lagi. Nah, kita mau mencatat ini ya, nanti nih. Judul buku. Judul bukunya tadi, Wah, Bluetooth Ray lecet. Nah, kita boleh taruh di sini. Nah, ini nanti buat yang berikutnya. Nama penulis. Nama penulisnya adalah... Ini dia, Nelvi Syafrina. Karina copy-copy aja nih, nanti adik-adik catat ya. Oke, kemudian nama ilustratornya. Ilustrator ada di sini. Nah, oh dia juga. Ya, jadi Nelvi Syafrina juga. Bagaimana Ray bisa terjatuh? Nah, ini bisa kita jawab lagi di sini. Ya, karena... Menengok ke belakang. Kemudian, apa yang akan kalian lakukan jika mengalami hal seperti itu? Kalau ini nanti disesuaikan jawabannya ya. Apakah kalian akan takut? Apakah kalian akan enggak merasa takut? Atau enggak merasa sakit? Dan lain-lain ya. Bagaimana cara bersepeda yang aman? Bersepeda yang aman adalah... Tidak... Tidak ngebut. Jangan melihat ke belakang. Kemudian, kalau bisa malah menggunakan helm. Dan pelindung lutut. Pelindung lutut. Ya, seperti ini. Nah, nanti adik-adik bisa beri bintang ya. Apakah bukunya menarik atau tidak. Kalau Karina bilang bukunya itu bagus ya. Sangat bagus. Kemudian, sekarang kita ke kreativitas. Ingatlah pengalaman kalian saat berada di tempat umum. Nah, adakah kejadian yang menurut kalian tidak menyenangkan? Supaya tidak terjadi lagi, perlu ada tanda peringatan. Ciptakan tanda peringatan kalian sendiri. Gambarlah tanda itu bersama orang tua kalian. Bawa gambar tersebut ke sekolah. Lalu ceritakan. Nah, ini disesuaikan saja ya di kadik. Apakah misalnya kalau di sini contohnya itu di perosotan tidak boleh berdiri. Atau misalnya bisa juga dilarang meminum air dari keran gitu ya. Itu juga boleh ya. Disesuaikan saja nanti minta bantuan ayah ibu. Nah, sekarang bab kita sudah selesai di bab tiga. Apa saja yang sudah adik-adik pelajari. Nah, ini di centang ya. Ini apakah saya sudah bisa menyeberang jalan dengan aman. Kalau sudah bisa, taruh sini. Kalau masih perlu belajar, taruh sini centangnya ya. Lalu berikutnya, saya bisa menjelaskan tanda peringatan di tempat umum. Sudah bisa atau masih perlu belajar. Lalu saya bisa menjelaskan larangan di tempat umum. Saya berani sendiri di rumah dengan aman. Lalu saya bisa menjelaskan informasi yang ada pada gambar. Saya bisa memperagakan percakapan dengan teman. Kemudian saya bisa membuat percakapan sederhana. Saya bisa menjawab pertanyaan tentang bacaan. Saya bisa menyampaikan pendapat tentang bacaan atau gambar. Kemudian saya bisa menulis cerita sederhana dengan alur awal, tengah, dan akhir. Lalu saya bisa menggunakan tanda seru dengan tepat. Saya bisa menulis kata depan dengan tepat. Nah, ini ya disesuaikan dengan adik-adik kondisinya. Apakah sudah bisa atau masih perlu belajar lagi. Sementara, pelajaran dengan Kak Rina sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.